gua pernah nyiksa buff banget bapak gojek eh kita lagi gajah sama bang grep yah gimana dong pintu teater kreatif vox podcasting network telah dibuka bagi para penonton yang belom subscribe subscribe bego gojek or grep? gojek gojek grep grep gojek gojek grep gua ga mau masuk neraka secara umum gojek gojek servicenya bagus banget kan udah kebiasaan gua pake dan gua gapernah pake grep jadi gua bodo amat gua dan gua males untuk belajar lagi untuk kayak melakukan download grep terus kayak lebih lebih di inilah menurut gua ya dari driver driver yang pernah cerita ke gua lebih di hargain tuh lebih di gojek menurut gua gua ga pernah nyobain grep gojek harganya sekarang mahal terus promonya gaada lebih banyak promonya grep sekarang dan gojek itu kayak jarang aja gua pakein itu dari awal sih ya kayanya dari awal pengguna terus nyaman lebih terpercaya aja gitu di pening dibanding yang tetangganya heeh tetangga grep kak ada gojek bangsat lebih tokopedia hehehehehe grep kenapa grep? biasanya lebih murah karena grep lebih cepat dan lebih paham sih kalo udah di udah di chat kan tuh ada tuh kadang kita chat di itu dia lebih oh disini pak iya 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 gojek kadang mahal tapi dia lebih lengkap pertama lebih banyak promonya terus kedua tadi gua cashless ada ovo lalu kyknya layanan grep better gua daripada dan lebih baik daripada gojek karena lebih banyak promo makanan ya serius serius kalo untuk kyk gofood gofoodan gitu sih iya sering gua terus kyk anaknya gojek aja gojek gitu gua pernah nyiksa buff banget bapak gojek rumah gua di kalimalang nih jati bening gua mesen tuh makanan dari santa gua mesen gila jadi akhirnya tuh jatohnya tuh go shop go shop cuy itu makanan tuh harusnya cuma kalo gua di selatan tuh paling coba abis 40ribuan 50ribuan doang gitu ke rumah gua tuh go shop seratus ribuan men kyk i love gojek jaminan mutu soalnya kyknya dulu yang awal pertama tuh gojek ya jadi gua kyk ga gampang itu deh pindah ke lain hati karna mungkin buatan di indonesia juga ga ya iya iya hasil karya anak indonesia yang dibeli oleh orang lain heh cintailah loduk loduk indonesia karna kan support juga orang yang baru ga usah masa kita ga support kalo bukan kita siapa lagi support produk lokal walaupun gua sering makanya grab ya duuuut duuuut eh sorry gua ganti deh gua grab kenapa? karna gojek harganya naik oh karna harganya naik iya tapi lu ee menerb erfahren yang lu pake tau gak? gojek yang sering gua pake gojek jadi kalo jalan gua pilih eh gua suruh kasih pilih grab karna gojek grab hahahahahaha haa.. sekuasisten ya yah okeh grab karna gojek gojek duuuut duuuut please iya maaf maaf ya tapi kalo grab udah gaada sih ga pernah karena.. bikin gue marah gitu gak sih grab or gojek? hmm.. eeeh grab! karena murah makanannya haaa gojek kenapa? uber karena.. gue gak ada app grab kalo temen-temen gue denger gojek tapi sebenernya grab sorry money talks lo pro indonesia ini lah ya? gak juga yang.. yang gue install duluan aja kan awal-awal tuh ya kan gojek yaudah nyobain karena belum ada, gue belum download oh.. grab and never try it punya grab tapi gak pernah dipake sekalipun deh ya dan kalo misalnya di gojek tuh gue bisa order go bluebird ama.. ama.. ojek online ama ojek online ya? karena mereka ngasih rewardnya banyak banget kaya makanan gitu gue.. gue sebenernya dari dulu awalnya makanya eeeh gojek terus gatau mau dijelasin alasannya apa juga gatau soalnya selama ini selalu pake ya gojek mau kendaraan umumnya atau pesan makanan selalu dari gojek dan deket rumah gua banyak temen-temen gua di warung tuh yang ngegojek jadi gue support temen-temen gua terbiasa aja pake itu sampe sekarang lo gak mikir kami itu lo proper pride gitu? iya.. mendukung lo.. lo.. gue download dua-duanya cuman yang gue pake grab kan lebih banyak untungnya buat gue ya lo propert mah ngedukung ngedukung gitu cuman kan kita mah jadi manusia ya menting indahnya sendiri dulu lah bukan bermaksud tidak nasionalis atau gimana cuman lebih banyak diskonya soalnya ters pocernya gojek karna gatau gua selalu gunain itu dari dulu susah ribet lagi.. gue kan agak gapek eheh.. jadi kalo udah satu udah ngerti pindah lagi kayak bingung lagi ini gimana ya kalo gojek begini ini bingung lagi bodoh bodoh.. anjing anjing.. anjing.. ajikan terbat.. anjing.. gua kalo sama satu sesuatu pasti setia gua karna kalo buat motor gojek itu.. lebih berpengalaman dan lebih profesional yaa.. mencintai produk lokal gak ada salahnya kok secara ekonomi makro ekonomi indonesia lebih terbantu daripada grab walaupun yang punya gojek itu banyak investor internasional it's a local pride gojek karya anak bangsa gojeknya ya? iya iya okey ajas local pride terus coy bahkan gua beli item di game pake gopay segampang itu gojek with gopay with.. kalo itu terlalu.. menurut gua itu terlalu luas with ovo gitu sekolah kan pake gue kan bekerja sama dengan ovo kan jadi.. yaudah tah.. gitu-gitu aja siklusnya ekosistemnya kayaknya lebih banyak promo gak sih? biasanya gua kalo grab kalo emang gojek kan gua lama dapetnya atau gimana gua pindah ke grab karna itu ngeperibet.. ee.. pembayaran karna kebanyakan step menurut gua itu yang gua pake dari awal dan akhirnya gua lebih mengerti itu banyak sih dia ada.. delivery.. lengkap pokoknya bisa bersihin rumah gitu-gitu semuanya ada disitu aduh goblok banget.. aduh.. itu gimana ya? lebih suka pake gojek dari dulu jadi udah kalo ngeliat grab.. gojek aja lah gitu kalo dulu tuh grab lebih murah sih emang? karna awalnya gojek terus? jarang pake grab sebenernya 11-12 sih menurut gua cuman hati gua lebih ke gojek cuman grab diskonnya lebih banyak karna gua mau punya ke aplikasi gojek ya gua punyanya grab ee.. gua mau masuk ke gojek maksud gua download aplikasi gojek harus daftar ini blablabla email blablabla ah ribet banget yaudahlah karna grab gua udah kedaftar ya gua lebih milih grab gua dari rumah ke.. cafe.. 25 ribu naik grab murah kyknya lebih murah ya grab ya gak tau.. gak tau.. gak sih karna suka lo gua sih murah aja terus sama yang terdeket biasanya kan ongkosnya lebih murah gua sering gua dapet bejangan kayak kerja itu harus sabar.. terus.. hmm.. jadi anak yang baik gitu gitu lah pokoknya the best deh pokoknya gua cari yang lebih mahal kalo gojek yang lagi lebih mahal gua pilih gojek kalo grab yang lagi lebih mahal gua pilih grab gak sih.. gua gak ngelah harga tapi ngeliat.. promo karna.. gojek.. selalu.. kalo gua butuh malem-malem jam 2 jam 3 gua laper.. pasti.. cepet aja gitu gue ini udah kayak semut dimana-mana ada grab tuh kadang-kadang suka ngilang dan error gitu lah iya gasih? boku 2 gak rasa? ga ngeliat ayo oke jadi seorang sini kalo misalnya pilih grab atau gojek? gojek oke eh kita lagi gajah sama bang grab ya gimana dong grab deh! grab paling mantep! ga ngelola.. gimana biar dia liat ya? mau dimongong mana aja ini? hahahaha oke.. oke kan gua anaknya gojek banget kaya.. kaya gimana ya? sebagai gua yang awam dengan teknologi gua ngerasa ee.. aplikasi gojek lebih user friendly dibanding web yakin? yakin? sama ganti? enggak gua udah langganan gojek dua-duanya gua selalu pake emang apa bedanya grab sama gojek? kadang grip ee.. susah dapetnya kadang juga gojek susah dapetnya jadi.. saya tidak.. gua.. gua gak menang fisik bro! karena gua gak ngerepot-repot gitu sih sama aja gua artinya itu nutup rejeki orang gitu sesuang apapun dia pasti dia punya keluarga atau punya anak yang harus dia nafkain gitu terima kasih Terima kasih.